Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang Mobile Legends 2.0 Ya, oke, jadi ini tuh sekarang sudah di tanggal 3 November Seperti yang aku prediksikan pada terakhir kita ngebahas tentang MLBB 2.0 Dan juga UI 2.0 sekitar Oktober tanggal 20-something, aku lupa Pas itu aku meramalkan, Ciela meramalkan, gak tuh? Kalau kemungkinan MLBB 2.0 ini akan segera hadir dalam waktu dekat ini Ya, paling gak pertengahan November atau awal November Kebalik, maksudnya awal November atau pertengahan November Dan ini sudah tanggal 3, artinya ini adalah awal November dan sudah muncul Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu ya guys ya Jangan senang dulu anjir, tonton dulu video sampai habis baru kalian senang Karena sebenarnya MLBB 2.0 secara informatif itu sudah di share oleh Moonton Tapi ini hanya berlaku di advanced server Dan ini bukan, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Sebenarnya kalau kita beranjak ke 1 bulan setengah yang lalu Sekitar kurang lebih ya Itu MLBB 2.0 juga sudah hadir di advanced server Di advanced server dengan tampilan UI yang baru, dengan performa yang bagus Dan bisa meminimalisir tentang fps drop Jadi tentang masalah lag itu bisa diminimalisir Dan juga setelah itu, setelah dia masuk di advanced server Itu gak semuanya ya, gak semuanya hadir Dan aku termasuk orang yang tidak mendapatkan update di advanced server Pada saat itu, sekitar sebulan yang lalu ya Lalu, muncul sebuah aplikasi yang itu adalah beta tester Dan itu bisa dipakai di original server Sampai sekarang aku gak tau apakah masih bisa atau enggak Nanti, aku masih ada kok, aku masih ada apa namanya APK-nya Nanti coba aku download ya Untuk, mungkin di akhir video ini Di akhir video ini aku akan coba ya versi APK-nya Apakah masih bisa di advanced server Karena di, sorry di advanced server Karena di advanced server itu sudah benar-benar informasinya itu sudah lengkap Jadi, gak usah pakai banyak bacot Langsung aja kita akan menuju ke advanced server Nah, ini buat kalian yang gak bisa masuk ke advanced server Ya, mohon bersabar aja Sampai nanti dia akan hadir di playstore Karena, kalau udah di advanced server Dan sudah dikasih informasi sedetail ini Itu biasanya akan muncul ke dalam ori server dalam waktu dekat Itu bisa, paling lambat lah Aku sih bisa prediksiin lagi Paling lambat itu pertengahan November ini Harusnya paling lambat sudah hadir Kecuali muntun lupa Mana bisa bang? Bisa lah, muntun itu kan bebas Muntun itu orang yang sangat-sangat bebas Dia mau ngapain aja, terserah dia Kayak kemarin kasus dimana skin epic gak ada yang dapet Yaudah, terserah dia Tapi ada juga yang ngomong Bang, itu tuh masalah skin epic itu Hanya 10 orang per server Yaudah-udah, seterah muntun lah Seterah muntun ya Jadi, kita akan langsung masuk aja ke advanced server Kita akan melihat Seperti apa penampakannya? Ini dia Oke, langsung aja kita klik ya Kita klik OK Dan kita akan langsung dibawa ke advanced server Dan ini dia Jadi, setelah kalian masuk ke advanced server Ini adalah penampilan pertama kali yang ada di advanced server Dan itu langsung berhubungan dengan MLBB 2.0 Jadi, sudah jelas bahwa ini akan sesegera mungkin hadir di ori server Ditunggu aja tanggal mainnya Aku juga udah gak sabar banget Karena belakangan ini mobilnya jadi tuh nge-lag parah Mungkin muntun ini kenapa nge-lag? Karena kita harus bener-bener menunggu versi ininya secara Secara apa ya? Secara global di ori ya Kita baca dulu dimana Setelah update ini MLBB 2.0 akan memulai debutnya yang bersinar Anjay Lebay bener tonton Update ini akan menetapkan standar baru Gua demen ya Dalam hal kualitas Interaksi dan fitur lainnya Jika player telah mencapai level 11 sebelum update Mereka akan menonton animasi MLBB 2.0 Ketika mereka memasuki game untuk pertama kalinya Jadi, buat yang level 11 ke bawah Jika player telah mencapai level 11 sebelum update Sorry Jika player telah mencapai level 11 Iya, jadi harus level 11 Ke atas atau ke bawah Ya, udah Terselah muntun lah ya Intinya, nanti kita akan bisa menyaksikan animasinya Terus, peningkatan kualitas secara keseluruhan A Untuk memberikan anda pengalaman visual yang lebih baik Kami telah menciptakan desain yang tak terhitung jumlahnya Dan memperbaiki berulang kali Wih, didih, gue demen nih Inilah kenapa Eh, salah Itulah sebabnya battle fight yang baru terlihat begitu jelas dan halus Mapnya Kami telah mendesain ulang segalanya Untuk menjadikan lebih hidup Jalur, sungai, mata air, dan tempat krip Memberikan anda tampilan visual yang lebih baik Bahkan Air terjun yang tidak menarik perhatian pada perbatasan battle fight Telah didesain dengan teliti Wih, didih, guys Keren banget kan Dari bahasanya itu keren Tapi Kalian harus tahu Muntun itu tukang PHP Cie-cie yang di-PHP-in Muntun Katanya dapat skin epic Malah dapat tiket Mampus lho pada B Kami telah mengoptimalkan skema warna MLBB 2.0 Dan memilih warna biru sebagai warna utama Ya, ciri khas Muntun dari dulu memang warna biru ya Membuatnya terlihat lebih bersih Dan juga lebih lembut Lembut, iya Warna utama biru disajikan dalam nuansa yang berbeda Meningkatkan sensasi ruang Dan menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman Wih, didih Ini apa sih Ini Muntun lagi ngebahasa apa sih anjir Bahasanya karena pake harmonis dan nyaman segala Udah terserah lho lah Muntun ya Mengoptimalkan interaksi dengan respon lebih cepat Dan pengoperasian yang lebih mudah Me Oh udah tadi A Kok jadi A lagi sih Kan tadi udah anjir Oh beda-beda-beda Sabar-sabar Tadi kan B terus A Iya yaudah Terserah Muntun Efek ripple dinamis dan suara tap yang unik Kepada MLBB 2.0 Akan memberikan anda pengalaman audio dan visual yang terbaru Untuk memujudkan hal ini Kami telah membuat lebih dari 30 feedback suara Yang digunakan dalam skenario yang berbeda Setelah yang kami lakukan adalah Memberikan anda pengalaman audio dan visual konsisten Untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih mendalam bagi anda B Kami telah mendesain ulang Tadi yang A itu intinya adalah Suara tap-tapnya itu lebih ini Lebih mantep gitu ya Lebih Nyes gitu loh Kami telah mendesain ulang tata letak pada beberapa halaman Dan secara Sistematis meningkatkan logika interaktif Untuk membuatnya lebih nyaman bagi player Berkurangnya penggunaan memori dan pengalaman bermain yang lebih halus Ini Ini poin terpenting Yang tadi itu sebenarnya gak begitu penting Anjir bodo amat Ini yang paling penting adalah Berkurangnya penggunaan memori Yang mana Ini akan sangat bagus Di install di handphone-handphone kalian Yang memiliki spek pas-pasan atau HP kentang Kabar gembira buat kalian semuanya Mana coba yang HP kentang Silahkan Ngacung di kolom komentar bawah ya A Dengan mengoptimalkan sistem secara substansial UI baru akan menghadirkan pengalaman bermain yang lebih lancar bersamaan Dengan kualitas yang lebih tinggi Ini gue demen ya Jadi intinya adalah MLBB 2.0 itu memiliki Apa ya Penggunaan memori yang lebih rendah Tapi dengan desain yang lebih kece Kita akan langsung aja masuk ke Advance server untuk menikmati suasana baru Yaitu MLBB 2.0 Yang bener-bener ofisial Yang bener-bener dari Muntun Bukan dari APK Ya itu juga ofisial Cuma masih beta tester Oke kita akan langsung aja masuk Seperti apa kira-kira penampakannya Wedeh Animasinya Nggak keluar Sebenernya Sebenernya aku sudah Ini sih Aku sudah Nyoba di Advance server Dan itu ada animasinya Aku kira kalau kita balik ke Ori Terus kita masuk lagi ke Advance server Itu animasinya muncul lagi Tapi ternyata kagak Anjir kesel gue Tapi nggak apa-apa Untung sempat gue screenshot Bentar gue tunjukin habis ini Tapi sebelum kita masuk ke animasinya Sebenernya animasi biasa sih Animasi kayak Apa ya Animasi informasi aja Tentang MLBB 2.0 Dan Ya Ini sudah kembali ke dalam versi UI 2.0 Aku mau nunjukin Apa ya Tampilan animasi yang sempat tidak terlihat Karena aku sudah melakukannya tadi Sebelum record ya Langsung aja ini dia Oke jadi Ini adalah animasi yang sempat aku screenshot Tapi tadi gagal tertampil lagi ya Nggak bisa dua kali kan Pertama gue tuh berharap Seakan-akan tuh Gue baru pertama kali buka Biar keren gitu Muntun ini nggak bisa diajak kerjasama ya Kesel gue tapi nggak apa-apa Kita langsung baca aja Desain interface yang lebih baik Wih Grafik HD terbaru Wah ini Ini gue demen ini ya Efek khusus animasi yang lebih halus dan Eh sorry Yang lebih keren dan halus Ini gue bacanya di PC aja Kalau disini terlalu kecil Pusing mata gue Musik latar belakang Dan efek suara yang menakjubkan Tadi yang nomor dua apa Efek khusus animasi yang lebih keren dan halus Oke Yang ketiga Musik latar belakang Dan efek suara yang menakjubkan Dan yang ketiga adalah Yang keempat adalah MLBB 2.0 Pengalaman audiovisual yang inovasif Dipersembahkan oleh Moon Toon Ntar gue tepuk tangan dulu Tepuk tangan ya Lagi nonton sekarang tepuk tangan Eh tepuk tangan Biar bagaimanapun juga Ini adalah suatu Apa ya Persembahan Mega Mega proyek Mega proyek Mega persembahan Dari seorang Muntun Terhadap Pembaruan dari Eh sorry Untuk Mobile Legends Dan inilah hasilnya Yang benar-benar Oficial Bukan beta tester Bukan Coba-coba Ini sudah Benar-benar Real ofisial Tapi dia pencerper Yang di ori Belum bisa ngerasain Mampus Tonton aja videonya Biar kalian merasakan Apa yang aku rasakan Ditunggu aja sabar Semoga dalam waktu Secepatnya ya Jadi Ini sedikit animasinya Kita balik lagi ke Game nya Wih Lebih smooth sih Lebih smooth Pengen kan Pengen kan Mungkin itu aja kali ya Video aku sampai sini aja Rencananya aku mau Test drive Nyobain maps nya Katanya lebih smooth Lebih halus Lebih harmonis Apalah itu Muntun menyebutnya Tapi di video selanjutnya Kita akan nyoba secara real Apakah benar Lebih halus Lebih enak Ditunggu video selanjutnya Untuk ngebahas itu Tapi tadi di awal Aku sudah mengatakan Kalau Apakah APK nya itu Masih bisa digunakan Di Ori server Kita akan coba aja Langsung Gak usah pake lama Nesco Jadi Aku langsung aja Install Kita menggunakan APK yang sudah Pernah aku share Dan Harus Yang versi Playstore nya Dihapus dulu Baru kalian install Yang ini Soalnya kalau di tiba Gak bisa ya Jadi yang Ori nya harus dihapus Dan kalian install ini Kita coba dulu Apakah Bisa Apakah masih bisa Yang 2.0 nya Di Ori server Ini yang masih beta tester Belum yang Oficial Dan ini akan Tentu Mungkin Tentang kesemutannya Tentang kelancaran Segala macem Itu gak sesempurna Yang Advan Kita coba dulu Boom Oke Bisa Jadi Masih bisa Menggunakan APK Yang Sudah pernah Aku share Tapi Resikonya Kita harus download data Dari 0% Dan itu Butuh kuota Tapi kalau aku Aku pake wifi Jadi oke Gak masalah So Kalian mau coba Yang ini Aku taruh Linknya di deskripsi Aku taruh deh Sedangkan dicoba Buat yang penasaran Tapi buat yang Mau menunggu Ditunggu aja Yang versi global Karena Yang aku pake sekarang ini Masih beta Belum ofisial Seperti yang di Advan tadi Jadi itu aja mungkin Sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video Video ini dari masa Akhir So Jangan lupa Di like Di share Comment Dan juga di subscribe Thank you Bye